Intro Ratusan warga Desa Pajurangan Kejabatan Gending Kabupaten Proboling, Gojok Timur Senin siang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa Setembat Masa membawa poster dan dibetangkan saat aksi demonstrasi yang bertuliskan kekecewaannya terhadap Pangli Karena apa yang menjadi permintaan warga tidak disetujui oleh Panitia Pemili Para masa aksi mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4 memenuhi jalan raya setempat Aksi yang dilakukan warga karena sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Karena tuntutan untuk perhitungan ulang ditolak oleh Panitia Pemili Dalam pemilihan kepala desa beberapa hari lalu Warga juga menilai dugaan pelanggaran sudah dilakukan oleh Panulih Tingkat Desa Karena itu jika CAKADES terpilih yaitu sumario dilantik Maka SK pelantikannya dinilai cacat hukum Masyarakat desa Pajurangan melakukan aksi unjuk rasa atau demo itu Suatu bentuk kekecewaan terhadap keputusan Panitia Tingkat Kabupaten Dimana keputusan Panitia Tingkat Kabupaten menolak pengaduan kami dengan meminta penghitungan ulang Menolak penghitungan ulang Tetapi jawaban surat dari Panitia Kabupaten tersebut Tidak membantah semua dalil-dalil yang kami adukan di dalam selat pengaduan itu Sehingga masyarakat desa Pajurangan tidak terima terhadap keputusan itu Sehingga melakukan aksi unjuk rasa itu Tentu langkah-langkah kami selanjutnya Yang pertama kami mengirim keberatan terhadap surat jawaban Panitia Kabupaten Karena surat jawaban dari Panitia Kabupaten tersebut Tidak menjawab secara keseluruhan Substansi dari permintaan kami di dalam pengaduan itu Para pendemo tersebut merupakan pendukung salah satu calon kepala desa Nomor urut 1 Yakni Nanik Sriwah Yunilsi Sedangkan Cekades yang terpilih Yakni nomor urut 3 Yakni Agus Sundaryo Tetapi dari pihak Mas Deni ini menjawab Maka nih Pihak Mas Deni ini tidak setuju Dan dia akan menjawab melalui surat Terima kasih telah menonton!